Hai berikut ini hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan kelima edisi Kamis 6 Juni 2024 dilengkapi dengan kelas main sementara Oke sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya Pertandingan dari grup A antara timnas India versus timnas Kuwait yang berakhir dengan skor timbang kosong-kosong dan di pertandingan kedua timnas Afghanistan versus timnas Qatar yang berakhir dengan skor timbang kosong-kosong Sedangkan pertandingan dari grup B timnas nasional Myanmar versus timnas Jepang yang berakhir dengan skor 0-5 atas kemenangan timnas jepang dan di pertandingan kedua antara timnas Korea Utara versus timnas Syria yang berakhir dengan skor 1-0 atas kemenangan timnas Korea Utara dan dari grup C timnas Singapur versus timnas Korea Selatan yang berakhir dengan skor 0-7 atas kemenangan tim nasional Korea Selatan dan di pertandingan kedua timnas China versus timnas Thailand yang berakhir dengan skor imbang 1-1 Kemudian dari grup D timnas China Taipei versus timnas Oman yang berakhir dengan skor 0-3 atas kemenangan timnas Oman dan di pertandingan kedua timnas Kyrgyzstan versus timnas Malaysia yang berakhir dengan skor imbang 1-1 lalu dari grup B timnas Hong Kong versus timnas Iran yang berakhir dengan skor 2-4 atas kemenangan timnas Iran dan di pertandingan kedua timnas Uzbekistan versus timnas Turkmenistan yang berakhir dengan skor 3-1 atas kemenangan timnas Uzbekistan Sedangkan dari grup F timnas Indonesia versus timnas Irak yang berakhir dengan skor 0-2 atas kemenangan tim nasional Iraq dan di pertandingan kedua timnas Vietnam versus timnas Filipina yang berakhir dengan skor 3-2 atas kemenangan tim nasional Vietnam Sedangkan dari grup G timnas Pakistan versus timnas Arab Saudi yang berakhir dengan skor 0-3 atas kemenangan timnas Arab Saudi dan di pertandingan kedua timnas Jordania versus timnas Tajikistan yang berakhir dengan skor 3-0 atas kemenangan timnas Jordania dan dari grup H timnas Nepal versus timnas Uni Emirat Arab dan dari grup H timnas Nepal versus timnas Uni Emirat Arab yang berakhir dengan skor 0-4 atas kemenangan timnas nasional Uni Emirat Arab dan timnas Bahrain bermain imbang 0-0 versus timnas Yaman dan dari grup I timnas Bangladesh kalah 0-2 versus timnas Australia sedangkan timnas Palestina versus timnas Lebanon yang berakhir dengan skor imbang 0-0 dan berikut kelas main sementara kualifikasi Biala Dunia 2026 zona Asia dari grup A timnas Qatar 13 poin disusul di tempat kedua timnas India 5 poin di tempat ketiga timnas Afghanistan 5 poin dan timnas Kuwait 4 poin lalu dari grup B di urutan pertama timnas Jepang 15 poin disusul di tempat kedua timnas Surya 7 poin di tempat ketiga timnas Korea Utara 6 poin dan di tempat keempat timnas Myanmar 1 poin sedangkan dari grup C timnas Korea Selatan 13 poin disusul di tempat kedua timnas China 8 poin di urutan ketiga timnas Thailand 5 poin dan timnas Singapura 1 poin dari grup D di urutan pertama timnas Oman 12 poin di tempat ketiga timnas Kyrgyzstan 10 poin di urutan ketiga timnas Malaysia 7 poin dan di urutan keempat timnas China Taipei 0 poin dari grup E di urutan pertama timnas Iran 13 poin disusul di tempat kedua timnas Uzbekistan 13 poin di urutan ketiga timnas Turkmenistan 1 poin dan di urutan keempat timnas Hongkong 1 poin sedangkan dari grup F di urutan pertama timnas Iraq 15 poin disusul di tempat kedua timnas Indonesia 7 poin di tempat ketiga timnas Vietnam 6 poin dan di tempat keempat timnas Filipina 1 poin dari grup G di urutan pertama timnas Arab Saudi 13 poin disusul di tempat kedua timnas Jordania 10 poin di urutan ketiga timnas Tajikistan 5 poin dan di tempat keempat timnas Pakistan 0 poin dari grup H timnas Uni Emirat Arab 15 poin disusul di tempat kedua timnas Bahrain 10 poin di tempat ketiga timnas Yaman 4 poin dan di urutan keempat timnas Nepal 0 poin dari grup I di urutan pertama timnas Australia 15 poin di urutan kedua timnas Palestina 8 poin disusul di tempat ketiga timnas Lebanon 3 poin di urutan keempat timnas Bangladesh 1 poin sekian dulu video dari muda channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua dan nantikan juga video-video menarik dari kami lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati